selamat menikmati buat teman-teman sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa tonton videonya sampai selesai jangan di skip apabila suka dengan video dari channel petani muda jangan lupa like, komen, dan bantu subscribe agar channel dari petani muda IB terus memberikan video-video terbaru yang pastinya bisa menjadi referensi dan inspirasi untuk teman-teman semua oke dan buat teman-teman selamat beraktifitas dan selamat berakhir pekan dan satu hal lagi buat teman-teman ya apabila bepergian jangan lupa selalu menggunakan masker agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan oke sebelum itu kita masuk ke videonya oke teman-teman bisa dilihat ini ya ini stroberi saya yang berada di polybag kita bisa lihat alhamdulillah pertumbuhannya bagus, subur ya jadi nanti untuk pembudidayanya disini saya akan memberikan tipsnya ya jadi nanti kita disini memanfaatkan stulun ini ya ini ya, stulun atau suluran jadi setiap indukan dari stroberi ini dia bakal mempunyai beberapa stulun ini atau suluran ya biasanya kalau untuk indukan satu indukan ini bisa memiliki kisaran 3 sampai 4 ya ini ada 1 1 2 dan 3 ini ya ini masih mempunyai 3 dan nanti untuk pembudidayanya kita melalui stulun ini jadi kita tanpa penggunaan biji lagi ya karena kalau kita menggunakan biji itu jangka waktunya kelamaan jadi kita menggunakan stulun ini karena kalau kita menggunakan stulun ini dia sudah memiliki akar ya tinggal kita nanti pengaplikasiannya aja di tanah jadi biar nanti akar ini cepat tumbuhnya ya dan cepat dari stroberi ini bisa menyerap nutrisinya sendiri oke abdo dan untuk contohnya nanti bakalan seperti ini ya ini kemarin ada yang sudah saya ini nah ini ya ini berawal dari satu indukan ini ya berawal dari satu indukan dia mempunyai stulun dan saya tancapkan di sebelah sini ini kurang lebih baru umur satu minggu ini ya dia sudah akarnya itu sudah sudah meresap ke tanahnya ya sudah berpegangan ke tanah jadi nanti sistemnya bakalan seperti ini ya nanti saya contohkan oke teman-teman jadi nanti sistemnya itu seperti ini ya ini saya contohkan ini ada beberapa stulun ya seluruh dari indukan yang ini dan ini sudah mulai keluar akarnya ini ya sudah mulai keluar akarnya jadi nanti untuk penerapannya kita menggunakan atau kita sudah menyiapkan polybag kosong ya disini yang sudah berisi media kalau disini saya medianya menggunakan 3 bahan ya dari tanah pupuk kandang dan dari sekam sekam badin ya jadi nanti kita sistemnya disini kita buat lobang ya untuk memasukkan dari stulun ini jadi nanti kita disini buat lobang agar bisa memasukkan dari seluruh ini ya kita tancapkan aja seperti ini lalu nanti kita kubur aja tapi jangan terlalu ke dalam ya jadi biar tunasnya itu dia gak tergubur sama tanahnya yang penting akar itu sudah menyentuh tanah dan nanti untuk pengaplikasinya lebih gampang ya ini contohnya lebih simple dan lebih efektif ya dibandingkan kita menggunakan bici kalau kita menggunakan bici itu terlalu lama sudah saya katakan tadi jadi seperti ini ini sudah banyak seluruhnya tuh ini ya jadi nanti sistemnya seperti ini ini ya jadi seperti ini jadi nanti sistemnya kita seperti ini ini nanti kalau sudah kurang lebih umur 2 2 minggu baru nanti kita bisa memotong cabang ini ya kita bisa memotong cabang ini dari indukannya kalau kita baru menanam seperti ini langsung kita potong itu kurang efektif ya kurang efektif karena dari anakannya ini dari setulun ini dia belum bisa menyerap makanannya sendiri jadi dia masih menyerap melalui bantuan dari induknya jadi dia belum bisa menyerap secara mandiri jadi tunggu nanti 2 minggu ya umur 2 minggu setelah dipindah seperti ini baru nanti kita potongnya disini potong baru dia sudah bisa menyerap makanannya sendiri atau nutrisinya sendiri jadi untuk contohnya seperti ini ya oke teman-teman ini ya ini contohnya yang sudah kurang lebih berumur 2 minggu lebih ya ini setulun dari indukannya yang sebelah sini ini ya ini indukannya dan ini setulunya ini sudah berumur 2 minggu lebih jadi kalau kita mau potong kita potong aja ini sudah bisa menyerap secara mandiri sudah bisa ya jadi nanti kita potong aja seperti ini basing untuk potongnya di sebelah mana kita potong disini dan nanti untuk yang ini kita bisa langsung dipindahkan ke polybag yang sudah disiapkan gitu ya buat teman-teman ini contohnya seperti ini jadi lebih mudah dan lebih simple ya menurut saya kita cari lagi dan untuk yang di sebelahnya nah ini untuk yang di sebelahnya sama ya ini indukannya dan dia setulunya disini ini juga sudah berumur 2 minggu dan bahkan dia sudah memiliki setulun juga nih ya satu ini sudah berumur 2 minggu dan ini belum saya potong jadi coba nanti kita langsung potong ya kita potong nanti kita pindahkan ke polybag yang sudah kita siapkan ya untuk potongnya terserah mau dimana kita potong untuk yang anakannya ini nanti kita pindahkan karena dia sudah bisa menyerap makanannya sendiri ini sudah tumbuh lagi indukannya seluruh seluruhnya satu ya ini baru berumur 10 hari ya baru berumur 1 hari di sebelah sini ya jadi nanti nunggu 2 minggu baru kita potong disini ya bro oke ya teman teman jadi itu tadi untuk pembudidayaan stroberi menggunakan stulun ya dengan media polybag jadi ini stroberi saya dulu ini berawal dari satu indukan yang seperti contohnya tadi itu ya berawal dari satu dan sekarang sudah ada kurang lebih delapanan ini ya kurang lebih delapanan jadi untuk pembudidayanya gampang dan untuk perawatannya juga tidak terlalu sulit ya untuk pemula yang mau budidaya stroberi sangat gampang dan sangat simple jadi untuk perawatan kita tinggal pemberian pupuknya secara cukup dan untuk perawatan juga jangan lupa daun-daun yang tua seperti ini kita buang ya kita buang kita buang agar nutrisinya itu tidak mengganggu ya daun-daun yang tua seperti ini kita selalu buang ya coba lagi seperti ini ini udah tua kita buang aja itu perawatannya gampang ya mau di dataran rendah seperti di wilayah kering saya bu itu juga mudah buat teman-teman pasti bisa semua ya saya bisa anda juga harus bisa ya mungkin cukup sekian video saya hari ini ya semoga bermanfaat buat teman-teman ya jangan lupa yang suka dengan video dari channel petani muda jangan lupa like komen dan bantu subscribe dari channel petani muda oke mungkin cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat petani muda ID terima kasih Terima kasih.